Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max siap rilis dengan fitur yang sangat mumpuni dan harga yang tidak mengganggu. Harga murah. Industri smartphone terus mengalami perkembangan yang luar biasa dengan adanya inovasi dan teknologi terkini. Salah satu brand yang selalu berhasil menarik perhatian adalah Xiaomi yang terkenal dengan perangkatnya yang berkualitas dan inovatif. Beberapa sumber menyebutkan kemungkinan Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max akan dirilis pada tahun 2024, meski masih belum ada konfirmasi resmi dari Xiaomi. Spesifikasi lengkap Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max. Spekulasi spesifikasi dan fitur menarik. Meski informasi resminya masih ditunggu, beberapa sumber pun menyebarkan spekulasi mengenai spesifikasi dan fitur Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah layarnya yang besar. Ponsel ini dikatakan memiliki layar berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080x 2460 piksel. Artinya, layar yang tajam dan warna yang cerah menjadi salah satu daya tarik ponsel ini. Harga menarik dan terjangkau. Harga menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian smartphone. Menurut spekulasi menarik, harga Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max disebut-sebut akan berkisar 5 jutaan. Jika benar demikian, ponsel ini dapat menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari perangkat berkualitas dengan anggaran yang terbatas. Namun, perlu diingat bahwa harga yang telah disebutkan ini masih bersifat spekulatif dan dapat berubah ketika informasi resmi dikeluarkan oleh Xiaomi. Daya tahan baterai yang mumpuni. Penggunaan smartphone yang intensif membutuhkan daya tahan baterai yang baik. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max kabarnya akan dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5200 mAh. Ini menjanjikan daya tahan yang layak untuk penggunaan sehari-hari, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa khawatir kehabisan daya. Namun, informasi ini juga masih bersifat spekulatif dan dapat berubah. Chipset Android V14 untuk kinerja unggul Performa yang kuat adalah hal penting dalam smartphone modern. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max dikatakan akan didukung oleh chipset Android V14 terbaru dan tercanggih. Chipset ini diharapkan dapat memberikan kinerja yang tangguh, efisiensi daya yang lebih baik, dan dukungan untuk teknologi mutakhir. Namun, sampai ada konfirmasi resmi mengenai chipset yang akan digunakan, informasi ini masih harus dianggap sebagai spekulasi. Kemampuan Fotografi Yang Mencengangkan Di era media sosial dan berbagi foto, keterampilan fotografi smartphone terbaik sangatlah penting. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max diakini memiliki sistem kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 200MP, kamera ultra lebar 8MP, dan kamera makro 5MP. Menjanjikan hasil foto dengan detail tajam dan kualitas luar biasa. Kamera depan 32MP juga menawarkan selfie yang luar biasa. Ruang penyimpanan dan RAM yang cukup. Kapasitas penyimpanan dan RAM yang cukup sangat penting untuk menunjang penggunaan smartphone. Menurut spekulasi, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max akan hadir dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Ini menyediakan ruang yang cukup untuk menyimpan aplikasi, foto, video dan konten lainnya dan memungkinkan multitasking lancar. Disclaimer, masih menunggu informasi resmi dari Xiaomi. Perlu diingat bahwa informasi yang dijelaskan dalam video ini masih bersifat spekulatif dan berdasarkan berbagai sumber. Meski spekulasi ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang ditawarkan Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max, namun konfirmasi mengenai spesifikasi dan fiturnya akan datang dari petinggi Xiaomi. Oleh karena itu, disarankan untuk memperhatikan berita resmi di masa mendatang dan tidak menganggap informasi yang tidak pasti sebagai kebenaran mutlak. Nah, itulah gambaran singkat spesifikasi dari Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.